Oke guys welcome back to my channel guys kembali lagi di channel kami badminton channel lovers kita akan coba review ya guys ini adalah raket dari brand Yonex Voltric 1DG ya guys dengan serinya Voltric 1DG yang pastinya original ya guys walau ini made in Taiwan original harga dari raket ini ini tuh di pasaran kalau barunya itu kurang lebih 1 juta lebih ya guys ini harganya itu kalau barunya itu hampir 1 juta lebih silahkan cek aja di toko online atau di toko spot terdekat anda guys kita akan coba review guys ini kebetulan saya dapetnya yang second ya guys ini tapi masih lumayan bisa bisa dibilang ini masih lumayan mulus kita akan coba review ya guys jadi ini adalah Yonex Voltric 1DG apa namanya termasuk kategori original made in Taiwan ya guys jadi ini adalah raket original made in Taiwan kita akan coba review kita akan coba ulas tuntas teknologi spesifikasi dari raket harga 1 jutaan ini guys Oke guys bahan dari raket ini yaitu bahan dari framenya itu yaitu super high elastic carbon ya guys high elastic carbon fiber ini adalah bahan dari framenya guys bahannya super high elastic carbon atau high elastic carbon fiber guys itu adalah bahan-bahan yang dipakai pada bagian lingkar framenya guys kalau bahan yang dipakai pada batang safenya ini yaitu high elastic carbon ya guys cuman high elastic carbon yang jelas pasti dia tujuannya untuk elastifitasnya guys atau fleksibilitasnya raket ini termasuk stiff ya guys jadi ini kategorinya itu medium stiff dia masih punya kelenturan tapi medium guys kelenturannya itu termasuknya medium panjang raket ini 675 mm plus minusnya 2 mm guys ya 675 mm termasuk normal ya guys panjang raketnya beratnya yaitu kurang lebih diangkat 89 gram ya guys ini enggak salah guys 89 gram guys jadi dia termasuk kategori disini guys Oh ya bener guys dia kategori 3UG5 disini nih kategorinya 3UG5 dia termasuk Oh kalau menurut saya ini 89 gram gram itu termasuk raket lumayan berat ya guys tapi kemarin saya udah coba masih nyaman sekali dipakai guys jadi dia beratnya itu tidak terlalu kerasa ya guys walaupun ini beratnya lah sampai 89 gram tapi kalau menurut saya karena mungkin raket ini original jadi dia tidak terlalu kerasa guys beratnya max tensennya bukan abal-abal guys jadi sampai 35 lbs Wah sangat kuat sekali guys mantap sekali wanya balance pointnya yaitu di angka 295 mm termasuk kategori head heavy yes jadi yang tuka yang suka smash tukang gebuk tukang gedor ini cocok sekali guys eh kokonya mantap sekali buat smash guys gromatenya normal di angka 72 lubang gromatenya tetap normal di angka 72 lubang gromatenya ini termasuk warnanya ini kategori namanya itu vivid blue guys ini namanya vivid blue jadi biru dibatukan dengan warna hitam dan ada putihnya juga cakep ya cakep ya guys warnanya guys nah seperti ini jadi ini termasuk made in Taiwan ya guys ini termasuk kategori made in Taiwan kita lihat nk bawahnya dia polos seperti ini guys nah nk bawahnya dia polos cuman ada logo yonek aja tapi ini kategorinya itu made in Taiwan guys kita nantikan lihat coba di batang shaftnya guys kita lihat di bikinnya seperti ini hologram yonek sunrise original ya seperti ini ini hologram original itu seperti ini nah bisa dicek nanti dipakai invisible dan visible guys pasti ini dijamin 100% original guys jadi nanti Pak di cek aja pakai yang alat yonek itu invisible sama visible guys terus di sini ada logo pbc-nya seperti ini terus di sini juga tertera spesifikasi raketnya guys nah disini itu tertulis 3 juga 524 sampai 35 lbs 10,5 sampai ini berapa guys 10,5 sampai 15,5 kg guys itu spesifikasi raketnya di sini tertuliskan yonek seperti ini terus di sampingnya ini adalah kode produksi dari raket ini guys jadi ini ini adalah kode produksinya seperti ini kita lanjut ke bagian batang shaftnya di sini tertuliskan poltrick 1dg seperti ini guys nah terus di sini kita coba guys nah di sini adalah bahannya high modulus grafit ya guys ini adalah bahan shaftnya juga termasuk head heavy terus balan head heavy balan nah jadi dia mempunyai kategori head heavy tapi masih balan ya guys jadi masih seimbang pasti pasti ini buat kontrol juga masih lumayan nyaman guys terus 10 mm long gas guys jadi dia lebih ininya nah 10 mm long gas terus developer tetap ya guys jadi nih walaupun dia made in Taiwan tapi tetap dia developernya by yonek jepang guys harganya kurang lebih di angka 1 juta guys eh kurang lebihnya bisa dicek aja di toko online terdekat anda sekenanya kurang lebih masih di angka 300 sampai 500 ribu rupiah guys nanti kita akan coba cek aja di konten shop guys kita lanjut ke bagian lingkar frame nya seperti ini di sini ada tulisan DG seperti ini DG di sini ada logo yoneknya di sini tertuliskan 35 lbs ya guys nah 35 lbs kita lihat di sini ada tulisan tri-voltage system ini adalah teknologi yang disematkan pada raket ini guys namanya tri-voltage system ya guys terus di sini ada tulisan DG juga di sini ada tulisan isometrik kita balikin sama guys jadi di sini ada tulisan DG 35 lbs dan di sini juga ada teknologinya yaitu tri-voltage system guys ini saya pakai senar apa ini guys kita coba lihat dulu guys ini kita pakai senar yonek BG66 guys kita akan coba cek sound dulu guys seperti apa hiding soundnya ini kurang lebih tensennya diangka 2627 guys kita coba cek sound dulu guys raket original itu hiding soundnya seperti apa padahal cuma diangka 26 lbs tapi heating soundnya rumah lumayan renyah lumayan garing lumayan nyaring apalagi kalau dia lebih kenceng lagi guys pasti suaranya lebih renyah lagi guys ini pakai BG66 yonek penampakannya seperti ini Oke guys cukup segian video kali ini guys semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe nya ya guys bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi terima kasih yang sudah menonton terimakasih terima kasih yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini guys thank you guys selamat menikmati